Nowhere to go, so far from home, this is what giving up feels like, I don't know, I don't know, tell me have I lost my mind Rivalitas Ronaldo Messi yang selalu dihiasi berbagi bumbu drama, membuat apa yang telah mereka lalui, menjadi persaingan terpanas yang pernah terjadi dalam sepak bola Di sisi lain, cara kedua toko ini menanggapi rivalitas tersebut terbilang cukup berbeda, dimana Ronaldo lebih dikenal dengan ragam sensasi dan kerap berbesar kepala menyampaikan kehebatannya Berbanding terbalik dengan Lionel Messi, dirinya lebih condong buktikan kehebatannya lewat aksi di atas lapangan, serta berbagai torehan gemilang yang mengikutinya Dan untuk itu, dengan tata penyebut Ronaldo sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah, kami akan merangkum beberapa pembuktian Messi yang mampu membungkam berbagai statement menohok Ronaldo Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita simak, check it out 2015, tepatu emas Gemilangnya Lapulga di musim 2014-2015 hingga mampu mempersebahkan treble winners, membuatnya dianugerahi gelar Ballon d'Or untuk kelima kalinya Di sisi lain, Ronaldo, yang kala itu menggait penghargaan Golden Shoes, namun gagal mempersembahkan satu pun trofi untuk Real Madrid Setelah mengingkari betapa prestisiusnya anugerah Ballon d'Or, dengan mengatakan bahwa penobatan Golden Shoes lebih konkret dalam menentukan siapa pemain terbaik di dunia Semua orang bisa memilihmu sebagai pasapak bola terbaik, tugas seorang penyerang adalah mencetak gol, dan itu terukur dari segi jumlahnya Sepatu emas adalah gelar individu yang konkret dan terbaik, saya sangat mencintai penghargaan ini Terlepas dari itu, kini di penghujung rivalitas mereka berdua, Messi lah yang justru mengoleksi trofi Golden Shoes terbanyak sepanjang sejarah Dimana enam trofi miliknya mengungguli empat sepatu emas yang dikumpulkan oleh Ronaldo 2017 Ballon d'Or Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, sepak terjang Ronaldo Messi berada di puncak rivalitas terbaik mereka Hingga pada tahun 2017, Leo akhirnya mampu menyamai empat torehan Golden Shoes milik Cristiano Sedangkan si R7 sendiri, mampu menyamai capaian Messi yang kala itu masih merengkuh lima anugrah Ballon d'Or Namun Ronaldo yang masih terlena akan ritme apliknya bersama Real Madrid Sesumbar mengatakan, mampu merengkuh enam sampai delapan penghargaan tersebut Messi adalah pemain hebat, tetapi saya akan menjadi pemain pertama yang memenangkan Ballon d'Or ke-6, ke-7, dan ke-8 Karena saya adalah pemain terbaik di dunia Namun sayang, momen tersebut justru menjadi kali terakhir Cristiano Dianugrahi Ballon d'Or Sedangkan Messi, selain sukses menambah koleksinya menjadi tujuh Ia pun masih berpeluang menggenapkan penghargaan tersebut menjadi delapan 2018, National Team Trophy Harus diakui, Ronaldo memang memiliki start lebih baik dibandingkan Messi Setelah membantu Portugal merengkuh gelar Euro Di tahun 2019, CR7 kembali membawa negaranya Menyebabkan title National Europa League Merasa puas dengan capaian tersebut, Ronaldo pun keluarkan statement sepihak Bahwa seorang pesepak bola dapat dikatakan legenda jika setidaknya mampu merengkuh dua trofi internasional Messi yang pada rentan waktu tersebut belum memiliki trofi internasional resmi Akhirnya mampu mengamini ucapan Ronaldo Setelah mampu menjuarai Copa America serta menyebut gelar piala dunia Hebatnya lagi bersama Argentina Leo mampu merengkuh trofi finalisima setelah menaklukkan juara Euro 2010, apakah mereka bisa cetak delapan gol ke gawang kami? Momen paling ikonik dari counter Messi atas ucapan Ronaldo Terjadi pada tahun 2010 Dimana jelang berlangsungnya Partai El Clasico Barcelona Yang memiliki modal bagus setelah mengalahkan Almeria 8-0 Namun kemenangan itu dianggap remeh oleh Cristiano Dengan berani dia menantang Leo dan juga kawan-kawannya melakukan hal yang sama saat melawan Madrid Hasil delapan kosong ini tidak mengatakan apa-apa Mari kita lihat apakah mereka mencetak delapan gol melawan kami Dan saat pertandingan pun pecah Barca memang tidak menjebol gawang Los Galacticos sebanyak delapan kali Tapi setidaknya mereka mampu hancurkan Los Blancos Dengan skor akhir 5-0 2021, fans Ronaldo Messi hanya bermain di Liga Petani Hengkangnya Lionel Messi ke PSG Sedangkan Cristiano Ronaldo kembali ke Manchester United Membuat fans CR7 semakin mengolok-olok karir Messi Yang hanya bersinar di Liga Petani Namun performa Messi yang meningkat secara signifikan Setelah lalui masa penyesuaian Kini justru lebih diminati oleh berbagai klub elit dunia Termaksud Chelsea dan Manchester City dari Premier Liga Terlebih lewat statistik di Liga Champion Klub-klub dari Liga Inggris Di sisi lain, Ronaldo yang kini performanya jeblok Serta dinilai sebagai pengacau suasana ruang ganti Justru dijauhi oleh berbagai klub Eropa 2018, tantang tinggalkan Barcelona Jauh sebelum Messi pindah ke PSG Ronaldo yang saat itu hengkang dari Real Madrid Karena rumor hubungan buruk yang terjalin dengan Dewan Klub Putuskan berlabuh ke Juventus Yang selama bertahun-tahun selalu merajai Liga Domestik Italia Di samping itu, tantangan yang dilontarkan oleh CR7 agar Messi Keluar dari zona nyaman Akhirnya terrealisasi pada tahun 2021 Dan saat ini, Messi yang melakoni musim keduanya bersama PSG Justru catatkan statistik luar biasa Saat nasib Ronaldo masih terkatung-katung Dilansir dari planet football Messi menjadi pemain paling berbahaya Di lima Liga Top Eropa musim ini Setelah mampu, merancang 50 serangan Itulah kenapa jasanya masih diperbutkan oleh berbagai klub elit dunia Pada Piala Dunia 2014 Ronaldo yang gagal membawa Portugal lolos ke babak penyisian grup Mengomentari penghargaan Golden Boy yang diberikan untuk Messi Yang sukses membawa Argentina Berlakon di partai final Berbicara kepada saluran TV Portugal Ronaldo mengatakan Dia akan dijebloskan ke penjara Jika membeberkan semua perasaannya terkait Messi Yang memenangkan Golden Ball Jika saya mengatakan segala sesuatu yang saya pikir Saya akan berada di penjara Semua orang bisa melihat Membuat penilaian mereka sendiri Orang-orang di dunia sepak bola cerdas Ini akan menjadi pertanyaan yang sangat menarik baginya Saya tidak bisa jujur tentang hal itu Dan kini, Messi yang mampu membawa Argentina juara Piala Dunia Dengan modal squad yang terbilang biasa saja di level klub Kembali didapuk sebagai peraih Golden Ball Untuk kali kedua Nah sobat bola, sekian dulu ya Untuk pembahasan kali ini Gimana? Pencapaian yang sudah direngkuh Messi? Udah cocok gak lapulga disebut sebagai Pesepak bola terbaik dalam sejarah? Sampai jumpa di video kami lainnya Terima kasih dan Salam olahraga Terima kasih telah menonton!